Intro Kembali ditemukan sebuah candi di dusun Sono Pinggir, Desa Kelutan, Kecamatan Ronggot, Kebuatan Ngancung, Jawa Timur. Diperkirakan, candi yang berada di tengah persawahan ini adalah peninggalan zaman Majapahit. Seperti halnya candi menjersari, bangunan candi berbahan batu bata merah berukuran jumbo. Hanya hampir seluruh bangunan masih tertimbun tanah yang terlihat dari permukaan sebatas baru bagian atasnya saja. Diperkirakan, candi Sono Pinggir ini berukuran 3 meter persegi dengan tinggi 4 sampai 5 meter. Melihat dari bagian yang berasal dilihat, bentuk bangunan candi sama dengan candi menjersari yang berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi candi Sono Pinggir. Keduanya, sama-sama ditemukan di bantaran sungai Ibrantas. Menurut Amin Fuadi, kasih kesejarahan dan keperbakalan di sepapurabut Nganjuk, candi Sono Pinggir ini sebenarnya ditemukan sejak 1 tahun yang lalu. Pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang menambang pasir dengan kedalaman sekitar 2 meter dari permukaan. Saat itu, langsung didatangi petugas keperbakalan dari BBJB Jawa Timur. Dikatakan bahwa temukan batu bata merah benar-benar berupa candi. Kendati demikian harus dibuktikan lebih lanjut dengan cara melakukan penggalian, sehingga dapat dilihat bentuk yang sesungguhnya. Ini candi Sono Pinggir ini ditemukan pada saat ada laporan warga pada saat kami melakukan penelitian bersama puslit Arkenas tahun 2017 pada penggalian atau eskavasi di Candi Banjarsari. Nah, kemudian ada laporan bahwa di daerah sini ini ada yang pada saat musim hujan tergenang. Kemungkinan besar adalah candi. Nah, setelah kami lihat, itu memang prediksi awal-awal juga candi. Namun kemudian, kondisi batanya itu memang sangat berbeda dengan candi satu umumnya. Dan pada saat itu, narasun dan institus Arkenas sudah mengatakan candi. Memang ini kemungkinan keperluannya yang berbeda itu, sehingga pembangunan bahannya pun juga berbeda. Sehingga ini perlu ada kajian lebih lanjut kaitannya dengan temuan-temuan ini. Dan bangunan ini memang pada saat musim hujan ini tergenang. Tergenang oleh air, sehingga mengalami proses yang namanya silikatisasi. Sehingga kondisi bangunan seolah-olah nantinya seperti terikat menjadi seperti batu. Selain ditemukan candi di sepanjang banteran sungai Brantas ini, juga sering ditemukan benda-benda kuno seperti lion atau tempat menyimpan abu jenazah, guci, pipisan, mangkok, cobek, dan lain-lain. Konon, warga desa Kelutan pernah menemukan perawi di biber sungai Brantas. Namun, perawi yang diperkirakan peninggalan pasukan Cina saat memasuki perairan sungai Brantas itu kembali tertimbun tanah. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!